Intro 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 Sejauh ini sudah ada 4 dari 14 tahun yang telah ini Intro 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 Pak Tunur, Pak Pak Tunur Teman-teman hari ini kita berangkat Lu berangkat kita pastikan satu persatu Besok ada Kita lagi briefing Karena sebentar lagi akan berangkat ke Bandung Untuk Wilkada Serentak Rame-rame sama tim teknik juga Terus sama tim ikutannya Pokoknya kita bakal pergi rame-rame Sama mobil-mobil enak Bismillahirrahmanirrahim ya Wilkada Serentak Yang big-hungan Subscribe 3 Ya Rame-rame 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 Sampai di Biro Jawa Barat ketemu sama semua skuad yang ada di sana. Dari hasil koordinasi akhirnya diputuskan tidak akan ada kontributor-kontributor yang meliput di setiap pasangan calon. Sementara aku sama para VJ ini akan ngeliput gimana sih proses pemungutan suara di RS UP Dr. Hasan Sadikin. Selamat menikmati. Lalu, rencananya buat naik puluh nih Bu. Ini sekitar jam keingilanan. Oke yuk 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 aku sambil urutin pointers yang baru masuk ya gambar baru masuk pas udah siap sama semua materi udah mau nyampein saat live report tiba-tiba itu TPS mobile jalan dong udah mulai ya sebenernya ini TPS mobile akan jadi materi live report aku tapi di saat bersamaan TPS mobilenya udah mulai bergerak nih menuju ke bangsal gitu jadi aku standby dulu Hai Aris dan juga Sheila benar sekali nih di hari ini Pesta Demokrasi dirayakan oleh seluruh warga Jawa Barat karena total ada lebih dari 31 juta masyarakat Jawa Barat ini yang masuk dalam daftar pemilih tetap anti-arishilah ya mevrisari dari Bandung Jawa Barat habis ini kita mau persiapan liputan yang lain selesai live udah pamitan juga sama pihak rumah sakit dan bersiap untuk menuju ke lokasi selanjutnya tapi pasti jalan di telpon dong sama kantor Halo iya Kang ah balik lagi kenapa emang live lagi segmen akhir Oh ya udah gue putar balik deh balik iya berapa menit lagi 10 menit lagi Oh ya udah ya udah ya 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 panik banget dong karena saat itu posisinya aku sama tim tuh udah setengah perjalanan untuk menuju ke lokasi liputan selanjutnya harus segera balik arah kembali ke RSHS untuk live di internet 10 di segmen 5 untuk bahas TPS mobile meskipun udah dapet izin dari pihak rumah sakit maupun daa pasien untuk liputan dan live report di area siap kamar perawatan tapi tetep aja namanya pasiennya lagi sakit nih terus kita recokin juga nih untuk liputan dan jadi narasumber yang ada di sana tetap ngerasa nggak enak sih jadinya udah standby nggak mulai-mulai juga nih live-nya sampai akhirnya harus pindah lagi ke ruangan lain sebelah oke berapa menit lagi tuh on air biar kita bisa estimasi ini ruangan jangan menghambat Oh ya udah berarti kita geser ya oke kita geser ke lokasi lainnya siap nih ini yang buat live-nya izinnya pindah lagi tapi belum mulai juga jadinya makin merasa nggak enak sepatutnya sama pasien ya Arif dan Sila beginilah suasana di salah satu ruang atau kamar perawatan di gedung alamanda yang terletak di RSUP Hasan Sadikin Kota Bandung sedang ditutup semua tira-tiranya karena para pasien ini sedang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Jawa Barat tahun ini jadi total ini kalau berdasarkan data dari RSHS ini ada sekitar 1.594 pemilih nih kotak suaranya sudah mulai dibawa ya ini untuk menuju ke kamar-kamar perawatan lainnya nih proses-prosesnya masih terus berlangsung sistem mobile ini memang diterapkan oleh pihak manajemen RSUP Hasan Sadikin Kota Bandung saat bekerja seperti ini juga masih bisa menggunakan hak pilihnya nih dalam pil kadah serentak 2018 ini Arishila Alhamdulillah terima kasih banyak Ibu kita udah boleh memilih selamat menikmati